Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang senantiasa berupaya menyampaikan hikmah dan pelajaran dari segala peristiwa Pada video kali ini, kita akan membahas suatu kejadian tragis, meninggalnya seorang siswa MTS akibat diracun Sianida Melalui peristiwa ini, mari kita merenung dan mengambil pelajaran, mengingat kejadian serupa yang pernah dialami Rasulullah SAW oleh wanita Yahudi Siswa MTS meninggal diracun Sianida, ingat Rasulullah SAW pernah diracun wanita Yahudi Dalam video ini, kita akan menjelajahi peristiwa terkait dengan siswa MTS yang meninggal akibat racun Sianida Dan bagaimana Rasulullah SAW juga pernah mengalami percobaan serupa dari seorang wanita Yahudi Melalui perspektif Islam, mari kita memetik hikmah dan pelajaran berharga yang dapat membimbing kita dalam menghadapi ujian hidup Peristiwa peracunan Rasulullah SAW terjadi seusai perang Haibar Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah MTS di desa Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur meninggal dunia karena meminum kopi yang telah diberi racun Sianida oleh tersangka, Ayu MR, sang korban meminum kopi yang dibuat ayahnya saat hendak berangkat sekolah Namun tidak mengetahui bahwa Ayu telah menaruh racun Sianida dalam kopinya Motif tersangka menaruh racun tersebut untuk menghambat proses hukum atas laporan keluarga korban terhadap Ayu Terkait dugaan pencurian ATM dan uang ibu kandung korban senilai 32 juta rupiah Kini Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Kasus meracuni seseorang dengan niat membunuh juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW Dalam seri Sirah Nabawiyah, Periode Madinah, Era Baru serta Perang Haibar dan Wadil Kura Karya Syaih Syafiur Rahman Al Mubarak Furi menceritakan apa yang disebut peristiwa kambing beracun Ketika itu Rasulullah SAW menjadi korban percobaan pembunuhan dengan cara diracun usai kemenangan Perang Haibar Waktu itu datang istri Salam bin Masikam, Zainab binti Al-Harits yang merulama wanita Yahudi saat Rasulullah SAW merasakan ketenangan berada di Haibar usai penaklukan Ketika itu, Zainab memberikan hadiah kambing panggang kepada Rasulullah SAW Zainab menaburkan racun yang banyak di bagian kaki depan kambing setelah sebelumnya menanyakan bagian mana yang disukainya Namun Zainab tetap meracuni semua bagian kambing panggangnya Saat kambing panggang itu dihidangkan, Rasulullah SAW langsung mengambil bagian kaki depan dan mengunyahnya Tetapi Rasulullah SAW kemudian memuntahkannya karena tidak bisa menelannya Rasulullah SAW lalu berkata, sungguh tulang ini memberitahuku bahwa ia telah diberi racun Rasulullah SAW kemudian memanggil Zainab dan mengakui perbuatannya Rasulullah SAW menanyakan alasan menaruh racun ke kambing panggangnya Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Aku berkata di dalam hatiku, jika ia seorang raja, aku terbebas darinya Dan jika ia seorang nabi, maka tentu ia akan diberitahu Rasulullah SAW kemudian mengampuninya Namun Bisir bin Bara, bin Marur yang menemani Rasulullah SAW waktu itu terlanjur memakan kambing panggang tersebut hingga akhirnya meninggal Mengenai ampunan dan matinya Zainab ada perbedaan riwayat Dan pendapat yang kuat mengatakan bahwa awalnya Rasulullah SAW mengampuni Zainab Tetapi ketika tahu Bisir meninggal, Rasulullah SAW menghukum mati Zainab dengan cara kisas Momen-momen seperti ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, berhati-hati, dan merenungi kehidupan Rasulullah SAW yang penuh dengan ujian dan hikmah Semoga video ini memberikan pemahaman dan inspirasi islami yang membimbing kita dalam menghadapi cobaan dan menguatkan iman Di balik kisah, siswa MTS meninggal di racun Sianida Ingat Rasulullah SAW pernah diracun wanita Yahudi Terdapat beberapa hikmah yang dapat menjadi sumber refleksi dan bimbingan 1. Ujian dan Kesabaran Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian Siswa MTS yang menghadapi cobaan racun Sianida dan Rasulullah SAW yang pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi menunjukkan kebutuhan akan kesabaran dan keteguhan hati di dalam menghadapi cobaan hidup 2. Keberanian dalam kehidupan Islam Ketika Rasulullah SAW dihadapkan pada percobaan diracun oleh wanita Yahudi, beliau menunjukkan keberanian dan kepercayaan kepada Allah Kita diajak untuk memetik hikmah keberanian tersebut dan menerapkannya dalam menjalani kehidupan Islam sehari-hari 3. Peran hikmah dalam setiap peristiwa Dalam Islam, setiap peristiwa dianggap membawa hikmah dan pelajaran Siswa MTS yang meninggal di racun Sianida juga dapat mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian terdapat hikmah yang mungkin belum kita pahami secara langsung 4. Kewaspadaan dan Hati-hati Peristiwa ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari Belajar dari kejadian tragis semacam ini dapat membantu kita untuk lebih berhati-hati terhadap lingkungan dan keamanan diri sendiri 5. Keterhubungan dengan sejarah Memahami bahwa Rasulullah SAW sendiri mengalami percobaan serupa menunjukkan keterhubungan kita dengan sejarah Islam Ini memberikan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita Melalui hikmah ini, diharapkan kita dapat memandang setiap peristiwa dalam hidup sebagai peluang untuk berkembang Mendalamkan iman, dan menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga pemahaman tentang kejadian siswa MTS yang meninggal di racun Sianida Bersamaan dengan peristiwa Rasulullah SAW menjadi sumber inspirasi dan introspeksi diri Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi hikmah Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!